Heru Atmojo, saksi kunci G30S Mungkin untuk waktu masih lama, kita tidak akan mendapatkan jawaban pasti siapa aktor intelektual di balik peristiwa gestok tahun I-965. Tetapi tidak mengapa, karena satu kemajuan berarti sudah dicapai, yaitu konsensus nasional bulat menyepakati bahwa versi Jenderal Soeharto yang selama ini beredar adalah suatu rekayasa. Berangsur-angsur akan terungkap produk masterpiece intelijens penumbangan Soekarno yang telah mengubah bukan saja wajah Indonesia, akan tetapi juga peta politik dunia. Saat ini saksi kunci mengenai G30S semakin berkurang, bahkan bisa dihitung dengan jari, salah satunya adalah Heru Atmojo. Tahun 2004 ia menerbitkan buku berjudul, Gerakan tanggal 30 September tahun 1965, Kesaksian Letkol Penerbang Heru Atmojo. Kesaksian mantan asisten Direktur Intelijen Auri saat terjadi peristiwa tahun 1965 ini sangat penting. Karena, dia salah satu tokoh kunci yang masih hidup, sehingga kesaksiannya dapat meluruskan sejarah yang dinilai telah dibengkokkan. Buku ini juga mematahkan teori Dalang Gerakan tanggal 30 September digerakan oleh Dinas Intelijen di bawah Heru Atmojo. Menurut Aswi, dirinya mendorong penulis untuk segera membukukan kesaksiannya atas peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia, lewat Menteri Pendidikan Nasional, telah membuat draft penelitian sejarah tahun 1965 yang diketuai Prof. Taufik Abdullah. Dalam buku Setebal 288, Heru Atmojo menceritakan secara lengkap perannya saat peristiwa G30S. Letnan Kolonel Penerbang Kelahiran Jember tahun 1929 ini menjabat asisten Direktur Produksi Intelijen Departemen Angkatan Udara saat kejadian tragis tersebut. Ia mengikuti dari dekat perkembangan peristiwa sehari sebelum terjadi, pada hari H dan beberapa hari setelah meletus gerakan lokal berskala kecil yang ternyata berdampak sangat panjang secara nasional. Keputusan-keputusan penting pada saat yang krusial itu diikuti dan didengar oleh Heru Atmojo. Ia adalah saksi mata dan saksi telinga gerakan tersebut. Sebagai tokoh yang ada, bahkan bergerak di tempat kejadian perkara, Heru diperintah atasannya menjemput Brigjen Suparjo dari Istana Kehalim Perdana Kusuma dengan helikopter, agar dapat bertemu dengan Presiden Soekarno. Heru kemudian mengantar Suparjo menemui Untung dan kawan-kawan. Semasa ditahanan selama 15 tahun, Heru juga berkomunikasi dengan tapol penting lainnya, termasuk Suparjo sendiri. Berarti informasi yang disampaikannya adalah informasi dari tangan pertama. Buku kesaksian Let Call penerbang Heru Atmojo ini bermula dari jawaban atau bantahan terhadap tulisan seorang pengamat Belanda, yang kemudian berlanjut kepada kesaksian Heru Atmojo tentang kronologi peristiwa G30S. Tampaknya tidak ada reaksi keras ketika artikel Hot Supple terbit tahun 1979. Tetapi Heru Atmojo sangat kaget setelah terbit terjemahan tulisan itu dalam bahasa Indonesia tahun 2000. Hot Supple menuding Heru Atmojo dan operasi khusus intelijen Auri terlibat dalam G30S, bahkan Heru sendiri dituduh menyediakan senjata, truk, dan uang bagi gerakan tersebut. Sedangkan Syam mungkin seorang perwira Auri. Secara sistematis satu demi satu, Heru membantah tuduhan Hot Supple tersebut, di samping di sana-sini menyampaikan kritik terhadap beberapa buku lain yang telah terbit mengenai peristiwa ini. Heru sendiri sempat bertemu dengan Cowen Hot Supple di negeri Belanda, dan terlibat dalam perdebatan sengit seperti yang dimuat transkripnya dalam buku kesaksian Let Call penerbang Heru Atmojo. Pada hakikatnya, yang disajikan dalam naskah ini adalah sejarah lisan, meskipun ada bab tertentu yang ditulis secara khusus untuk ini, seperti bab tentang kronologi G30S. Tetapi bab ini juga dihasilkan setelah melalui serangkaian diskusi. Buku Heru Atmojo ini dapat dibandingkan dengan berkas perkara lainnya yang juga sudah dibukukan, yaitu perkara Let Call Untung dan Nyono. Di dalam buku pertama, tentang Untung, Heru sebagai saksi perkara disebutkan ikut menandatangani dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi. Namun pada sore harinya, setelah mendengar bahwa itu gerakan kontra revolusi, ia meminta tanda tangan tersebut dicabut. Namun dokumen itu tidak dapat ditemukan, karena dikatakan oleh Pono telah terbakar. Yang penting, apakah dokumen asli atau otentik tentang dekrit yang dikeluarkan oleh Untung itu masih ada sampai sekarang dan tersimpan di mana? Selanjutnya, mengapa namanya ditulis Heru saja dalam susunan Dewan Revolusi, padahal ada sekian nama Heru di kalangan Auri? Apakah ini pertanda kecerobohan pengetik dokumen tersebut, atau karena nama tersebut dipasang tanpa setahu yang bersangkutan? Dalam perkara Nyono, Mayor Sujono selaku saksi mengatakan, bahwa dia melapor kepada atasannya, yaitu Heru Atmojo. Tetapi sesungguhnya meskipun pangkatnya lebih tinggi secara struktural, Heru tidak membawahi Sujono. Letnan Kolonel Heru Atmojo adalah asisten direktur produksi intelijen, sedangkan Mayor Sujono adalah komandan resimen pasukan pertahanan pangkalan Angkatan Udara. Kesaksian Heru dengan Sujono bersilangan. Hal ini dapat dipahami sebagai taktik para pemeriksa untuk mengorek keterangan, dengan memberikan perlakukan khusus, bahkan janji pengurangan hukuman kepada tahanan. Sementara itu, Mayor Udara Sujono dinilai oleh Omar Dhani tidak stabil. Seharusnya tanggal 1 Oktober tahun 1965 Sujono berangkat ke Beijing, namun ia ketinggalan pesawat. Betulkah demikian atau memang ia sudah berencana makar? Tragedi yang menimpa Heru Atmojo bukan hanya dialami semasa hidupnya, tetapi juga setelah meninggal, berupa pengusuran yang terjadi di tempat terhormat, yakni Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2011, Letkol penerbang Heru Atmojo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai pemegang bintang gerilya. Sebagai anggota tentara Republik Indonesia pelajar, ia pernah berjuang di Jawa Timur selepas proklamasi kemerdekaan. Sebagai pilot pesawat tempur, ia ikut dalam operasi pembebasan Iran Barat dan penumpasan PRRI Permesta. Upacara pemakaman itu dilakukan secara militer, dengan petugas dari Auri pada Blok W, satu blok dengan marsekal udara Sri Mulyono Herlambang dan diplomat Nana Sutresna. Sesungguhnya Taman Makam Pahlawan Kalibata dihuni oleh beragam golongan, mulai dari tujuh orang pahlawan revolusi korban G30S sampai kepada Alimin, tokoh PKI yang diangkat sebagai pahlawan nasional tahun 1964. Bahkan juga orang yang diduga terlibat korupsi Pertamina, yakni Tahir. Sejak era Soekarno, tidak pernah ada pembongkaran makam, dan peristiwa yang mengenaskan ini baru terjadi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut rilis yayasan penelitian korban pembunuhan tahun 1965 sampai tahun 1966, tujuh orang aparat mendatangi keluarga Heru Atmojo, dan meminta agar janasah itu dikeluarkan dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kuburan Heru Atmojo dibongkar pada malam hari tanggal 25 Maret tahun 2011, dan esok paginya, jenazah yang sempat bersemayam selama dua bulan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dibawa ke Jawa Timur untuk dimakamkan pada tempat pemakaman umum Bangil, Sidoharjo, Surabaya. Namanya tercantung sebagai wakil komandan G30S, dan ia telah dipenjarakan rezim Orde Baru selama 15 tahun. Terima kasih telah menonton!